Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 7-9. Nah, ini dia. Kita akan membaca beberapa situasi yang berbeda. Situasinya tidak sama dengan halaman 2-4, halaman 3. Ya, tetapi berbeda. Dayu, Siti, Lina, Edo, Beni, dan Udin mengucapkan selamat dan menyampaikan harapan mereka untuk keberhasilan yang orang lain. Maksudnya, seandainya si Dayu menyebutkan, maka mungkin untuk si Siti, mungkin untuk si Lina, Edo, Beni, atau Udin. Nah, seperti itu. Jadi, keberhasilan orang lain. Kita akan menyelesaikan percakapan yang, percakapan mereka yang masih belum selesai. Jadi, percakapannya itu seperti ini. Ini contohnya. Nah, jadi si Lina mengucapkan, ada si Dayu yang belum selesai ucapannya, masih kosong. Itu yang kita isi. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan membaca situasinya secara sesama. Maaf. Artinya, untuk yang pertama ini, kamu harus terjemahkan. Kita membacanya secara sesama, artinya kita harus menerjemahkan. Makanya pakai diksionari. Kamu terjemahkan dulu situasinya, dan juga percakapannya. Yang kedua, kita akan mendiskusikan, dan memutuskan apa yang harus diucapkan oleh pembicara di tiap percakapan tersebut. Jadi, setelah sudah tahu artinya ini, apa yang disampaikan, nah, kamu memutuskan apa yang harus diucapkan ditulis di sini. Apa yang harus diucapkan oleh si Dayu. Ketiga, masing-masing dari kita akan menulis tangan percakapan tersebut di dalam selembar kertas. Jadi, tidak boleh diketik ya, harus tulis tangan. Nah, makanya, waktu menulis tangan itu, nah, kamu harus mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda bacanya secara benar. Nah, jadi, ketika kamu menulis, akan mengucapkan kalimanya secara keras, jelas, dan benar. Jadi, sambil menulis ini, di tugas ketiga ini, kamu harus mengucapkan, sambil menulis, mengucapkan kata-katanya dengan agak keras. Terakhir, kita akan bermain peran. Bermain peran dalam pembicaraan, conversation itu ya. Jadi, mungkin ada yang berperan sebagai si Lina, ada yang berperan sebagai si Dayu. Nah, itu dia. Nah, seperti disampaikan tadi, kita gunakan kamus, mengucapkan kalimat dan menggunakan tanda bacanya secara benar. Dan ketika menulis tadi, kita mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, terakhir, kalau ada masalah, tanya guru ya, diskusikan dengan guru. Nah, kita lihat. Ini dia situasinya, yang akan kita baca. Lina baru saja mendapat hasil nilai matematikanya. Dia sedang menunggu untuk hasil tes bahasa Inggris. Dayu mengucapkan selamat pada dia atas hasil tes matematik si Lina tadi. dan berharap bahwa dia mendapat nilai A. maaf, dia berharap juga karena datu ya. Dan dia berharap, dia juga berharap bahwa si Lina memperoleh nilai A juga untuk tes bahasa Inggris. Nah, ini percakapannya. Nah, ini percakapannya. Nah, Lina, terima kasih Tuhan. Saya memperoleh nilai A untuk tes matematik. Tetapi, saya tidak tahu hasil dari tes bahasa Inggris. Bagaimana jawabannya? Nah, ini dia yang dibuat. Nah, ini yang kamu diskusikan dengan teman sekelompok, apa yang harus ditulis dalam percakapan sedayu ini. ya. Jadi, jawabannya adalah Dayu, selamat atas hasil tes matematika kamu. Saya harap kamu memperoleh, kamu juga memperoleh, ini ada tu ya, kamu juga memperoleh nilai A untuk tes bahasa Inggris atau ujian bahasa Inggris. Nah, ini keterangannya adalah ini yang kamu harus tulis di selembar kertas. Ya, jadi sudah ada jawabannya ya. Nah, ini pertanyaan situasi kedua lagi. Dayu akan mengikuti lomba sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Ya, hari kemerdekaan. Siti menyampaikan harapannya agar Dayu bisa memenangi sebuah hadiah. Ini percakapannya. Ya, Siti doakan saya, saya akan berpartisipasi dalam lomba sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Ya, kenapa jawab Siti? Siti. Nah, kita buat dulu ya. Bagaimana membuatnya, men-edit konten. Nah, kita tulis di sini. Apa jawaban Siti? Siti? Sure. Ya. good luck. Good luck. Ya. I hope you win the race. Nah, itu dia jawaban si Siti. itu situasi kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, ini. Ayah si Edo telah memberi, meminta izin. Ya. izin untuk pergi Hiking. Beni ikut berbahagia atas si Edo dan menyampaikan harapannya agar dia agar dia agar perjalanannya aman. Ya. Nah, ini percakapannya. Edo, terima kasih Tuhan. Akhirnya, ayah saya memberi saya izin untuk pergi Hiking. Ya. Bagaimana ucapan si Beni? Nah, ini dia situasi ketiga. I am happy for you. Ya. Ikut berbahagia dulu ya. Have a safe trip. Nah, itu jawabannya. Ya. Itu untuk situasi ketiga. Lanjut ke halaman sembilan. Situasi keempat lagi. Lina menyampaikan ke Udin ya, bahwa bahwa dia akan memperoleh beasiswa dari pemerintah. Pemerintah untuk menyelesaikan sekolahnya. Udin mengucapkan selamat dan berharap yang terbaik untuk dia dengan pembelajarannya. ya. Ya. si Udin mengucapkan selamat dan berharap agar dia sekolahnya menjadi yang terbaik. Nah, ini percakapannya Udin. Ini capa sedina ya. Udin, saya akan memperoleh beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan sekolah saya. Nah, apa jawaban si Udin? situasi gampang. Congratulations. Tuh. Ya. Congratulations. I wish you all the best with your studies. Nah, itu dia jawaban si Udin. Nah, jawaban kelima, situasi kelima. Nah, Benny telah menyelesaikan seluruh perseratan untuk pemilihan ketosis. Ya. Jadi, run di sini bukan lari ya untuk mengikuti pemilihan ketosis. Udin berbahagia untuk dia dan berharap dia bisa menjadi ketosis yang berikutnya. Nah, ini percakapannya. Ya. Kepala sekolah berkata bahwa saya memenuhi seluruh perseratan untuk pemilihan ketosis. Nah, jadi jawaban si Udin, si Benny ikut apa ya, ikut pemilihan ketosis. I am happy for you. Ya. I hope you will be our next OSIS chairman. chairman. Nah, itu jawabannya. Nah, sampai di sini dulu untuk terjemahan halaman 7-9 buku kelas 9 SMP. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga jangan lupa subscribe dan like videonya serta sampaikan kepada teman-teman dan guru. Terima kasih. Sampai jumpa.